Anatomi tenggorok ini sebenarnya beda pada orang dewasa sama anak kecil Kalau pada anak kecil, dia tonsilnya masih ada Dia masih kelihatan jelas Tapi kalau pada orang dewasa, dia tonsilnya sudah tidak kelihatan jelas Tapi ada tonsilnya, T1-T1 Kalau dia tonsilnya tidak ada, berarti T0-T0 Yaitu sudah diangkat Berikutnya, bentuk faring pada anak-anak itu beda juga Kalau bentuk faring pada anak-anak, dia kondisi, bentuknya itu kayak kerucut Tapi kalau pada orang dewasa, dia bentuknya agak lumayan lurus Sekarang kita masuk ke faringitis Faringitis ini ada yang akut, ada yang kronik Kalau kronik berarti lebih dari 3 bulan Apa yang perlu kita bedakan dari faringitis ini? Yang perlu kita bedakan adalah ini bakteri atau virus Dengan apa? Dengan center score Dengan center score kita bisa membedakan ini karena bakteri atau karena virus Pertama yang kita cek ada temperaturnya Satu Absent of coke, tidak ada batuk berarti satu Ada pemenjolan dari atau penyeri yang memenjol dari limphonodusnya Itu satu Lalu tonsilnya memenjol juga itu berarti satu Terus dia umur berapa? Seperti itu Nah, kalau dia skornya 0 Di bawah 0 atau 1 Teman-teman ya Ini kamu gak perlu kasih antibiotik ya Kamu kasih simptomatik saja ya Kamu boleh kasih paracetamol saja Dan edukasi minum air hangat ya Yang sering-sering Tapi kalau dia skornya 2 3 atau 4 teman-teman ya Yang ini Ini kamu bisa kasih antibiotik ya Kamu boleh kasih antibiotik Yaitu amoksesilin ya Seperti itu Oke Kalau pada orang dewasa Kita boleh ngasih anti radang teman-teman ya Kita boleh ngasih metilprednisolon sekaligus dengan antibiotik ya Tapi kalau pada anak-anak kita berikan antibiotik terlebih dahulu ya Ada yang ingin tanyakan Fadingitis Yang gak ada Berikutnya kita ke tonsilitis teman-teman ya Nah tonsilitis ini Dia kejadian adalah demam, disfagia, dan tonsilitis beremis teman-teman ya Seperti itu Dia ada 2 bentuk nih Ada yang lakuna Sama ada yang folikularis ya Jadi ada bentuk lakuna sama folikularis Kalau bentuknya lakuna teman-teman ya Dia sih bentuknya kayak membentuk alur-alur seperti ini Dia kayak membentuk alur-alur seperti ini Dan dia membentuk kayak sungai Seperti itu Dan dia akan membentuk pulau-pulau ya Merah-merahnya kayak pulau-pulau Itu yang disebut lakuna ya Tapi kalau folikularis Dia hanya bentuk-bentuk total-total seperti ini ya Ini folikularis Berikutnya dia juga bisa kena fungal teman-teman ya Kalau kena tonsilitis fungal ingat ya pada imunokompromise ya Dia tertutup warna hiva berwarna putih ya Gulsandanya tetap biopsi ya Rasanya ini saya sindrom Berikutnya kalau dia diphteri gimana sekarang? Nah ini yang repot teman-teman ya Kalau dia diphteri Dia penyebabnya kodinine bakterium diphteri Gram positif Dia gejalanya ini teman-teman ya Membran akan berdarah bila diangkat ya Karena yang kamu angkat itu bukan membran Yang kamu angkat itu adalah pseudomembran Yang kamu angkat itu adalah pseudomembran Seperti itu Jadi yang kamu angkat itu mukolosanya sebenarnya ya Itulah kenapa dia bisa mudah berdarah Beda dengan tonsilitis fungal Kalau fungal yang kamu angkat ini dia hivanya Teman-teman ya Dia nggak bikin berdarah Nah sekarang Sorry Kita berikan ADS teman-teman ya Anti-diphteri serum ya Seperti itu ADS ini kita berikannya Melalui apa teman-teman ya Kita berikannya secara intramuskular Atau intravena ya Seperti itu Kalau dia diphteri yang hanya di hidung Kita berikan 20 ribu Kalau diphteri yang ditonsil Kita berikan 40 ribu ya Kalau di faring doang juga 40 ribu Kalau di laring aja juga 40 ribu Tapi kalau kombinasi nih Tonsilovaringitis Vifteri Seperti itu ya Itu kita berikan 80 ribu Kalau ada penyulit Sudah sampai bull neck teman-teman ya Kita berikan 80 ribu sampai 100 ribu Atau Kalau dia terlambat berobat ya Seperti itu Kalau dia terlambat berobat Lebih dari 3 hari Tapi dia cuma tonsil nih misalnya Cuma tonsilitis Tapi lebih dari 3 hari Kita berikan 80 ribu langsung ya Intravena Yang dosis besar itu intravena ya Tapi kalau dosis kecil Dia intramuskular Antibiotiknya apa? Antibiotiknya kita berikan Eritromisin Eritromisin 4 kali 50 4 dosis 4 dosis Sehari itu dosisnya berapa? 50 kg Per kg VB ya Per hari Jadi hitung berapa berat anaknya Kalau dia misalnya 20 kg Berarti 1000 Seperti itu ya Dia 20 kg berarti 1000 Miligram Dibagi 4 Berarti 1 kali pemberian 250 ya Berarti pakai Eritromisin yang kapsul anak Seperti itu teman-teman Oke ada yang ingin tanyakan sampai sini Oke nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk ke Abses Peritonsil Itu abses Quincy Nama lainnya Jadi kalau ada soal Dia kadang ngasih Kelulisannya abses peritonsil Kalau nggak ada Kita bisa ngasih Pilihannya yaitu abses Quincy Jadi jangan bingung lagi Etiologinya Dia pasti ada Tonsilitis ya Namanya peritonsil ya Dia pasti ada tonsilitis Terus juga ditata laksana Dia pasti ada infeksi yang Tata laksana Terus infeksinya menyebar nih Jadi abses peritonsil ya Gimana mendiagnosisnya dok? Sebenarnya sangat gampang ya Kamu lihat ada ufula nih Kalau kita Buka surat anak Bila ah gitu ya Kan ada ufula nih Di tengah-tengah Kalau ufulanya bergeser Seperti ini Kalau dia bergeser Jangan-jangan Di sini ada Ada masa ya Masa ini bisa jadi abses Etiologinya Dia bisa karena Infeksi bakteri Bisa karena infeksi yang lain Seperti itu ya Oke Oke Ini teman-teman Ini apa nih? Oke ini Antibiotik Untuk yang tadi teman-teman Ini kayak kelompatan ya Slide-nya Ini antibiotik Untuk yang Apa itu namanya? Untuk yang Dipteri tadi teman-teman Untuk yang dipteri Oke ini memang First line-nya Penicillin prokin teman-teman Tapi kendalanya Di Indonesia ini Di puskesmas Gak ada penicillin prokin Teman-teman Di puskesmas Adanya eritromisin Seperti itu Jadi kalau kamu jawab Soal KBPD Tetap jawabnya penicillin prokin Teman-teman Dosisnya berapa? Dosisnya ini 50 milik Sama ya Cuma kalau di sehari-hari Kalau kamu di puskesmas Kamu tanya apoteknya Yuk ada penicillin Bu ada penicillin prokin Seperti itu ya Jawabannya pasti gak ada Teman-teman Penicillin prokinnya Ada di rumah sakit Kalau di puskesmas Adanya eritromisin Seperti itu Sama teman-temannya 50 miligram Per kilogram Berat badannya Dua-duanya Ini anamnesis Jadi peritonsil tadi Yaitu Ordinofagia Webat Otalgia Pada sisi Ipsilateral Jadi misalnya Dia ada Terdorong ke sebelah kiri Berarti dia di sebelah kanan Teman-teman Absesnya Dia ada Ada rasa nyeri 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 Di telinga sebelah kanan Juga Seperti itu Dan dia ada Hot potato voice Teman-teman Hot potato voice ini Seperti suara Mulut penuh Seperti itu Saya juga gak pernah dengar Kadang sudah parah Kalau sampai hot potato voice Oke berikutnya Nah trismus ini Trismus ini Gampang sekali Kamu lihat Teman-teman Trismus itu apa Dia gak bisa buka Mulutnya Nah trismus ini Jadi indikator Keberhasilan Kamu terapi Contohnya seperti apa Misalnya nih Pasien pas datang Dia cuma bisa buka Mulutnya Dua selah jari Seperti itu Nah setelah kamu Insisinya Setelah kamu insisi abses Dia bisa buka Sampai tiga selah jari Nah itu berarti Insisi kamu itu berhasil Tindakan kamu itu berhasil Untuk mengobati Jadi kamu ukur dulu Dia trismusnya Ada berapa selah jari Kalau dia gak berubah Berarti kita gagal Terapinya Namanya abses Harus dikeluarin Teman-teman Fungsi abses Insisi abses Dan Ini sudah indikasi Ketonsilektomi Nah apa saja Indikasi tonsilektomi Sekarang ya Pertama Dia jadi obstruksi Seluruh nafas Itu sudah harus Diangkat ya Atau abses Peritonsil yang gak responsif Dengan pengobatan Menyebabkan Kejang demam Seperti itu ya Atau dia lebih dari Tujuh kali infeksi Per tonsil per tahun Seperti itu ya Atau lebih dari Lima kali selama Dua tahun Lebih dari Tiga kali selama Tiga tahun berturut-turut Terus ada yang Ngerasa aneh Saat nafas Seperti itu Dan ada tonsilitis kronik Ya itu sudah harus Diangkat Atau dia Hipertrofit tonsil Unilateral Kalau dia Pembesar Unilateral Jangan-jangan Dia neoplastik Karena kalau infeksi Dia pasti kiri-kanan Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Hipertrofi adenoid Teman-teman ya Hipertrofi adenoid Ini sesuai namanya Teman-teman ya Dia pembesaran Dari kelenjar adenoid Seperti itu Adenoid ini adanya Dimana Di nasofaring ya Nah kalau dia Membesar nih Teman-teman ya Dia membesar Dia bisa nutup Saluran nafas atas Teman-teman Karena dia menutup hidung Dia si orangnya Dia akan nafasnya Lewat mulut Teman-teman ya Dia akan mulutnya terbuka Untuk bernafas Kenapa? Karena hidungnya buntu Di sini Dia udah gak bisa lewat Jadi dia nafasnya Lewat mulut Ya seperti itu Nah karena dia membesar juga Dia akan menutup Muara tuba estasi Teman-teman ya Tuba estasi Dia akan tertutup muaranya Sehingga apa? Dia bisa bikin Telinganya sedikit bindeng Seperti itu ya Itu pendengarannya menurun Kalau dia infeksinya Apa itu namanya? Infeksinya parah nih Infeksinya parah Terus kamu nyuruh pasiennya Bu, cuma telinganya seperti ini Gitu ya Nanti ada sensasi Telinganya kelega Seperti itu ya Nah kalau kamu lakukan itu Infeksinya akan naik Teman-teman ya Jadi infeksinya akan naik Dia bisa bikin oma Seperti itu Jadi kita gak boleh Sama sekali nyuruh pasien itu Untuk nyuk dari hidung Seperti itu ya Gak boleh Pemeriksaannya apa? Ya adenoidnya membesar Teman-teman ya Dan kalau dia bilang Palatumol Kalau dia bilang I Teman-teman ya Dia bilang I Palatumolnya gak terangkat Seperti itu Oke Pemeriksaan tambahan Kita bisa lakukan Endoskopi Atau foto CT scan Teman-teman ya Foto-foto ronsen Juga bisa ya Kalau foto ronsen Yang gak kelihatan Kita bisa lakukan CT scan Nah sekarang Kapan indikasi Untuk adenotominya ya Pertama Dia pembesarannya Menyebabkan Obsolusis dan nafas Teman-teman ya Udah sampai osa Teman-teman ya Udah sampai obsolusis Sifarno Itu sudah harus diangkat ya Atau dia Pernafasannya lewat mulut Yang lewat mulut Sudah terlalu lama nih Bu berapa lama nih Anaknya nafasnya Kayak gini Udah sebulan lebih dok Nah itu ya Itu kamu harus Indikasi adenotomi Atau dia ada Otitis media recurrence Jadi otitis medianya Berkampu-kampu terus Ada yang ingin tanyakan Sampai sini teman-teman Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Angina Ludwig Teman-teman ya Ingat namanya teman-teman ya Angina Ludwig Angina itu bukan obses Teman-teman ya Angina Ludwig Ini adalah Selulitis Jadi dia Belum nyampekan obses Dia masih awal-awal Dia masih selulitis Angina Ludwig Ini dia meribatkan Ruangan submandibula Itu ruangan sublingual Dan submyelohioid Jadi dia ada Dua ruangannya Yang dilibatkan Posisinya Dia pasti ada Penyebaran infeksi Dia pasti ada Porti entry Itu bisa infeksi gigi Molar 2 dan Molar 3 Ini 90% kasus Atau dia ada Faktor mandibula Ada laserasi dasar mulut Atau ada Obses peritonsil Intinya dia penyebaran infeksi Dia pasti ada Obses porti entrynya Ini ya Jadi dia melibatkan Dua spes ini Nah Karena dia melibatkan Dua spes ini teman-teman Dia akan Ini Akan merasa kaku Nanti ada trismus Seperti itu teman-teman Oke Etiologinya apa? Etiologinya adalah Streptococcus viridans Ini paling sering ya Kalau dia Immunocompromised Biasanya Streptococcus aureus Ada fotocomorbidnya Yaitu diabetes Karyas dentis Alkoholisme Maltnutrisi Dan keganasan oral ya Manifestasi kritisnya apa? Pertama dia pasti Nyeri leher Teman-teman ya Bengka dan Orinofagi Dia pasti ada Trismus satu lagi ya Ada trismus Jadi dia kaku Mulutnya Gak bisa buka Seperti itu Karena kalau buka Kita harus menggerakkan Ini kita ya Mandibula kita ya Nah mandibula sini ada Abses Jadi dia sakit Kalau menggerakkan Seperti itu Kalau dibuka Dan pasti ada demam ya Karena dia infeksi Oke Perinsan penunjangnya Kita cukup kultur darah saja Atau dengan CT scan ya Untuk melihat Obstrosi jalan nafas Oke Tentu alasannya gimana? Oke pertama Kita amankan jalan nafasnya Teman-teman ya Kita bisa pakai Nasal intubation ya Tapi kalau dia masih Pasti bisa nafas Saturasi masih bagus Ya sudah gak apa-apa Jangan lupa Kasih antibiotik IV ya Selama Broadspektur Selama 2-3 minggu Dengan ampisilin Atau dengan penisilin Plus metronidazole ya Oke Dan cabut gigi Pada infeksi odontogen ya Jadi kalau dia ada Karies gigi Ya dicabut saja ya Ada yang ingin tanyakan Saya disini teman-teman Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Laringitis teman-teman ya Laringitis ini dia Peradangan pada Laring teman-teman ya Dan di laring itu Dia ada Focal chord Ingat ya Dia ada Focal chord Sehingga kalau orang Suaranya gak keluar nih Yang kalau kamu gak cakap ngomong Dia Seperti itu ya Dia suaranya gak keluar Itu dia Jangan-jangan laringitis ya Dia membengkakan dari Laringnya dan Focal chordnya bengkak Kalau kayak gini Kita harus ngapain teman-teman ya Yang pertama kali kamu lakukan adalah Assessment Jalan nafasnya terganggu apa enggak Kalau ini buntu teman-teman ya Ini membengkak yang saya bikin buntu Mau gak mau kita Krikotir dari Tommy teman-teman ya Mau gak mau Seperti itu Oke Supaya kita lakukan Krikotir dari Tommy Atau tiredectomy ya Seperti itu Kenapa? Karena ini seluruh nafasnya buntu Kamu mau masukin ETT pun susah Teman-teman ya Dia buntu ya Jadi kita potong jalur saja Kita lubangi saja lehernya ya Seperti itu Nah Obatnya gimana dok? Kalau kayak gini kita berikan Anti-inflammasi teman-teman ya Kita berikan steroid Plus Antibiotik ya Seperti itu Oke Ada yang ingin tanyakan Sampai sini teman-teman Enggak ada Atau ada materi yang ingin diulang? Dok Boleh ulang yang Tes garpu penala? Oke boleh Kita ulang ya Yang garpu penala ya Oke Garpu penala Eh sorry Oke Tes garpu penala Nah ini dia Oke Tes garpu penala ya Sekalian yang odometri dok Boleh-boleh Nanti kita ulang ya Oke Nah tes garpu penala ini Ada tiga tes teman-teman ya Pertama Rina Rina ini Rina ini dia membandingkan Teman-teman Dia membandingkan air conduction-nya Dia membandingkan air conduction Dengan bone conduction Teman-teman ya Nah kita kan mendengar ini Pakai air conduction teman-teman ya Kita kan pakai Pakai udara Antara-antara Kalau kita mendengar ini Nah itulah jalur yang sebenarnya Teman-teman ya Sorry Eh sorry salah Itulah jalurnya sebenarnya Teman-teman ya Karena ini jalurnya sebenarnya Dia akan lebih bagus pendengarannya Kalau dia pakai air conduction Sedangkan ada jalur alternatif Yaitu dengan bone conduction teman-teman ya Oke dengan bone conduction ini Dia akan langsung ke rumah siput Seperti itu Oke Karena dia ini jalur alternatif Dia pendengarannya Enggak sebaik air conduction Seperti itu teman-teman ya Inilah kenapa Pada rinetes Kalau dia orang yang normal Normal Dia akan positif ya Seperti itu Dia hantaran di udaranya Dia akan lebih baik Seperti itu Nah rinetes itu jadi kayak gini ya Kamu getarkan gerbutalanya Ting gitu ya Terus kamu tempelkan di mastoid pasiennya Nanti kalau dia sudah gak terdengar Suruh dia angkat tangannya Seperti itu Jangan suruh dia Pak kalau gak denger Bilang ya Jangan ngomong kayak gitu teman-teman ya Kamu briefing dulu Pak nanti kalau dia gak terdengar Angkat tangannya ya Seperti itu Kalau dia ngomong Gak terdengaran dok Nah suara dia sudah merancukan hasil tes Seperti itu ya Jadi kita Tempatnya sunyi Pastinya gak boleh ngomong Kamu gak boleh ngomong Jadi kamu briefing terlebih dahulu Misalnya kamu Kamu denger nih bunyinya Ning Seperti itu ya Nah terus nanti dia hilang Angkat tangan nih Kamu pindahkan dia ke depan Ning lah ya Pindahkan ke depan telinga Tapi jangan nyentuh Pindahkan ke depan telinga Tapi jangan nyentuh Yang kamu dekatkan tuh Ujung garpu penalanya ya Bukan pangkalnya Seperti itu Yang pangkalnya ini kamu tempel Tapi yang kamu dekatkan Ujung garpu penalanya Seperti itu Berikutnya Berikutnya Pada orang tulik konduktif sekarang Pada orang tulik konduksi Dia si garpu penalanya ini Saat dia dipindahkan ke telinga Eh ke apa tuh Ke air conduction Ke depan telinga Karena depan telinganya ini Dia ada gangguan teman-teman ya Dia bisa gangguan di gendang Bisa gangguan di Liangnya Bisa gangguan di sini Jadi hantaran udaranya ini Nggak nyampe ke situ Dia hantaran udaranya Nggak nyampe ke kokleanya ya Dia putus Seperti itu Nah karena dia putus Dia jadi negatif Seperti itu ya Nah kalau dia sensorineural Dia nyampe ke koklea ya Jadi dia positif Masalahnya dia cuma di sensornya saja Dia cuma di nervusnya saja masalahnya ya Berikutnya Weber teman-teman ya Nah Weber ini Dia mau melihat apa Dia melihat bone conduction ya Dia melihat bone conduction Seperti itu Sehingga apa Sehingga dia akan membandingkan Kiri dan kanannya sama apa enggak Seperti itu Ini ada kokleanya di sini ya Dia membandingkan kiri kanannya Sama apa enggak Seperti itu Kalau pada orang normal Dia akan sama Ya Tapi pada konduktif Yang tulis konduktif Harusnya dia Sama Tapi karena dia konduktif Dia ada satu telinga yang buntu Misalnya dia telinga kanan yang sakit Ya Karena ini dilihat tangan sakit Dia suaranya akan lebih terdengar Di sebelah yang kanan ya Sama ibarat kayak jari tadi Jari ini anggap yang sakit teman-teman ya Nah yang sakit ini Kamu tutup telinganya Seperti itu Nah terus kamu ngomong Dia suaranya akan lebih terasa terdengar Yang di sebelah ditutup ini Teman-teman ya Seperti itu Karena apa? Karena dia bone conduction-nya Enggak ada Enggak ada Rancuan dari air conduction-nya Jadi dia bone conduction-nya Bisa menghantarin suara Dengan maksimal Seperti itu ya Oke makanya dia Lateralnya kemana? Ke telinga sakit ya Ke yang sakit Kalau yang Kalau yang sensorineural Dia memang Sudah rusak sensornya ya Kena dia sensornya sudah rusak Ya sudah Dia ke tempat yang sehat Ya seperti itu Kalau uji skwaba Dia ini Membandingkan si kamu Sama si pemeriksa Sama si pasiennya ya Seperti itu Jadi secara-cara uji skwaba Ini si pendeng Si dokternya harus normal Teman-teman ya Kalau dokternya tuli Kita gak bisa Skwaba Kalau skwaba normal Ya sama Teman-teman ya Dia sama Tapi kalau konduksi Dia akan memanjang Teman-teman ya Kenapa dia memanjang? Sekali lagi Dia akan Dia membandingkan Bone conduction-nya Dia membandingkan Bone conduction-nya Dia bisa memanjang Karena apa? Karena air conduction-nya Dia buntu Sehingga si bone conduction-nya Dia akan fokus Menghantarkan suaranya Seperti itu Dia fokus akan Menghantarkan suaranya Lewat bone-nya Sehingga dia akan Lebih memanjang Daripada punya kita Tapi kalau dia sensor ini Oral dia akan memendek Jadi di dia Gak bisa denger Di kita bisa denger Seperti itu Oke Caranya uji skwaba Kita bandingkan Terlebih dahulu Kita bandingkan Terserah Mau pasien dulu Atau kita dulu terserah Kalau saya bandingkan Saya tempel disini Terdengar Gak terdengar lagi Terus saya tempelkan Di pasien Terdengar apa Gak terdengar Dok Berarti sama Seperti itu Jangan anggap itu sama Lebih dahulu Kamu bandingkan Lebih juga Pasiennya ke kita Seperti itu Kamu getalkan lagi Kamu temelkan Ke pasiennya Ada gak bunyi Nging-nya Seperti itu Nanti kalau bunyi Nging-nya hilang Angkat tangan Oke Hilang nih Terus kamu bandingkan Masih terdengar Di tempat saya Jangan-jangan Si orang ini Memendek Seperti itu Jadi kamu bandingkan Kiri-kanan Bandingkan Si pemeriksa Sama si pasien Seperti itu Setelah dua-duanya Dibandingkan Baru kamu bisa ngomong Ini sama apa enggak Seperti itu Oh iya Satu lagi Weber ini Ada dua tempat Untuk nempel Bisa di gigi Bisa di Frontalis Seperti ini Yang kamu tempelkan Itu kakinya Yang kaki satu Bukan yang Lenggan Ini ya Bukan lengannya Yang kamu temelkan Itu kaki satunya Waktu itu Saya pernah Ada anak Dari Luar negeri Pokoknya Ada dari luar negeri Waktu itu Lagi skilap Sama saya Lagi skilap Sama saya Disuruh Dia tes Weber Sama konsulannya Dia Mengetahkan Benar Tapi Dia anehnya Webernya Dia nempelin Si duanya ini Ke Kepalanya Yang mana denger Teman-temannya Kayak gitu ya Kan langsung berhenti Getarannya Jadi yang kamu tempel Kakinya ya Jangan ketuker Jangan saking gugupnya Terus kamu salah nempel Seperti itu ya Karena saat OC ini Kemungkinan keluar ya Karena ini Kompetensi dokter umum Ada yang ingin tanyakan Untuk Ini lagi Tes garpu penalah Oke gak ada Kalau gak ada Kita lanjut ke Audiometri Oke audiometri Audiometri Nah ini ya Audiometri Pokoknya kamu Hapalin dulu Notasinya ya Karena di UKMPD Dia gak Gak ngasih Kiri kanannya Dia ngasih Notasinya Seperti itu ya Oke Kalau dia bulat sama X Berarti dia R conduction ya Oke Kalau dia right Warna merah Atau bulat Kalau dia kiri Dia X Atau warna biru ya Seperti itu Terus kalau dia Bone conduction Bone conduction Dia sifatnya Dia gambaran silang Eh kok silang Panah teman-teman ya Ikutin aja arah panahnya ya Seperti itu Ini telinga sebelah kanan Ini telinga sebelah kiri Oke Ingat sekali lagi Merah sebelah kanan Biru sebelah kiri ya Nah Sekarang Tuli konduktif Seperti apa ya Seperti itu Oke Nah ini Tuli konduktif Dia Tuli konduktifnya Berada di bawah Diogram dia bawa 25 dB ya Yaitu AC nya yang di bawah Kenapa Air conduction nya yang di bawah Karena AC nya kehalang Sekali lagi Dia konduktif ya Air conduction nya Dia kehalang Nah ini Air conduction nya Dia kehalang Sinyalnya ya Putus Tapi bone conduction nya Dia bisa masuk Seperti itu Nah Gap Kapan dikatakan ada gap ini Gap itu adalah Lebih dari 10 Teman teman ya Oke Kalau sama dengan 10 Sebenarnya masih dianggap Tapi kita anggapnya Lebih dari 10 ya Seperti itu Nah sekarang cara ngitungnya nih Kamu ambil yang ini Teman teman ya Kamu ambil yang ini Oke berapa nih 50 Berarti 50 Ditambah Oke yang ini berapa nih 55 lah ya 55 Oke yang ini 45 ya Ditambah 45 Terus 4000 nya Ini berapa nih 45 juga ya Anggapnya 45 lah Buletin aja ya Biar gampang hitungnya Oke Baru dibagi 4 Teman teman ya Kalau kamu mau masukin yang 8000 Boleh Tapi dibaginya 5 Teman teman ya Tapi cukup dibagi 4 ini aja ya 500 ribu 2000-4000 Nah hasilnya Kamu hitung berapa nih Dia tuli apa ya Kalau dia tuli sedang Ya berarti tuli sedang Tuli konduktif Dajat sedang ya Seperti itu Ingat sebelah mana Ini konduktif nih Berikutnya sensory neural Teman teman ya Kalau sensory neural Dia dua-duanya turun Di bawah 25 ya Seperti itu Tapi dia gak ada gap Dia gapnya gak ada ya Seperti itu Nah Cara ngitungnya sama Teman teman ya 500 1000 2000 4000 Ya seperti itu Kenapa dia dua-duanya bisa turun Ya karena dia rusaknya Di sarapnya ya Jadi dia mau lewat sini Kek Mau lewat sini Kek Sama-sama turun ya Karena dia sarapnya rusak Nah kalau tuli campuran Dia dua-duanya turun Tapi ada gap Lebih dari 10 Teman temannya Dia ada gap Lebih dari 10 Berarti dia jangan-jangan Tuli campuran ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan lagi Sampai sini Gak ada Oke kalau gak ada Kita tutup teman teman ya Oke kalau misalnya nanti ada pertanyaan Juga boleh Kirim di grup teman teman ya Oke nanti opa DM Nanti malam saya kirim di grup ya Kalau gak ada yang ingin tanyakan Terima kasih sudah ikut kelas hari ini Oke Nanti jadwal untuk minggu Untuk yang besok-besok Nanti saya ingatkan adminnya ya Untuk di kirim jadwal berikutnya Oke terima kasih Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh